Hari pertama dan kedua, Bupati dan Ketua Tim PKK salurkan bantuan sosial di Bandar. Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah Amin Ruwati Tuasikal dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Bandar melaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya, menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat setempat pada sejumlah desa negeri yang disinggahi. Bupati Tuasikal Abua mengatakan penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah bentuk kepedulian pemerintah mulai dari tingkat pusat provinsi hingga kabupaten kota untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung akibat pandemi COVID. Penyaluran bantuan oleh Bupati saat berada di Kecamatan Bandar dimulai dari hari pertama di negeri Boyau, Walingspansibi, Kombir Kases Toren, dan di Pulau Hatta. Dimana selain Bupati melantik sejumlah kepala pemerintahan desa, Bupati juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial termasuk penyerahan Pagu Anggaran Dana Desa atau ADD dan DD tahun 2021 kepada setiap kepala pemerintah di setiap desa negeri. Hal yang sama juga dilakukan Bupati bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK yang melaksanakan sejumlah program PKK yakni penyuluhan kesehatan dan pengobatan gratis, pasar murah, dan penyerahan sejumlah bantuan lain dari tim PKK Maluku Tengah kepada masyarakat setempat. Mulai dari desa Uring Tura, Dwi Warna, Nusantara, Lontor, rombongan Bupati bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK, menyalurkan bantuan berupa penyerahan sembako bagi fakir miskin dan orang tua jumpo, penyerahan bantuan PMT bagi ibu hamil dan balita, penyerahan kartu BPJS, penyerahan pagu anggaran Dana Desa ADD dan DD tahun 2021, penyerahan kupon pasar murah, termasuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Selain menyalurkan bantuan sosial, Bupati dan rombongan juga meluangkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat setempat tentang berbagai hal menyangkut pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten untuk dilaksanakan. Berbagai masukan yang telah disampaikan masyarakat, kata Bupati akan menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk nantinya akan diprogramkan dalam tahun anggaran 2021 dan diharapkan dapat terrealisasi.